selamat menikmati siang sahabat sekalian perkenalkan saya Dede Holid Bawardi salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al-Mustadah Cidadab sebelumnya izinkan saya menyampaikan sekilas profil tentang Pondok Pesantren Al-Mustadah Pondok Pesantren ini didirikan mukim di Pondok Pesantren Al-Mustadah kurang lebih ada 63 santriawan dan santriawati Pondok Pesantren kami berkiri khas Pondok Pesantren Salapi dengan kajian kitab kuning dari mulai kitab pikih tauhid waktu pelaksanaan pengajian dilaksanakan pada pagi hari setelah sholat berjamaah subuh kemudian siang hari setelah sholat berjamaah duhur menjelang waktu asar dan pada malam hari setelah berjamaah sholat isya sampai kurang lebih jam 22 kegiatan-kegiatan santri yang dilaksanakan diantaranya ada mohadorohan kemudian juga ada hadro ada juga kegiatan wira usaha yang dilaksanakan oleh para santri dan santriawati diantaranya adalah wira usaha peternakan domba dimana usaha ini dirintis dan dikelola oleh santri serta dibantu oleh masyarakat sekitar karena secara potensi cukup menjanjikan kami sudah mengelola kurang lebih ada 10 ekor domba walaupun secara sarana-parasarana dari mulai kandang kemudian perakatan masih manual dan sangat sederhana tetapi kami optimis bahwa wira usaha ini ke depannya akan maju dan berkembang dan alhamdulillah berkat visi-visi dan program yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan kami dan Bapak UU Rijanulum yaitu One Pesantren One Produk kami merasa bahagia dan tenapan untuk salah satu solusi mengembangkan wira usaha di pondok pesantren kami dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami ikut mendaptarkan diri untuk program OPOP atau One Pesantren One Produk ini dan sekarang sudah lolos secara seleksi administrasi tinggal melaksanakan audisi yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Santika Kota Sukabumi jika memang program ini realisasi maka ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur serta jajarannya yang sudah peduli memberikan bantuan dana untuk pengembangan wira usaha di pondok pesantren yang sepanjang pengetahuan kami bahwa baru kali ini ada pemerintah daerah yang peduli terhadap pondok pesantren untuk itu insya Allah dana yang akan kami terima nanti seandainya kami lolos audisi akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan wira usaha peternakan domba karena secara potensi cukup memadai untuk kami kembangkan di wilayah desa Cidadap kecambatan Cidadap yang merupakan lokasi domisi di pondok pesantren kami untuk itu kami harapkan kepada semua teman-teman juga sahabat-sahabat untuk senantiasa membantu memberikan saran dan masukan untuk mengembangkan usaha pondok pesantren yang sedang kami kelola untuk sementara mungkin itu saja secara singkat kami sampaikan perihal dengan profil dan biografi pondok pesantren terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangannya wabillahi topikal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati